Kalem, hei kalem, hei si 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 rasa bantar-bantar Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG menggelar siaran informasi aktivitas erupsi Gunung Merapi Siaran langsung interaktif ini ditayangkan di kanal Youtube BPPTKG Channel Pada kesempatan tersebut, salah satu warganet memberikan pertanyaan mengenai apa alasan tambang pasir masih beroperasi Dilansir dari Tribun News, siaran BPPTG digelar pada Sabtu 11 Maret 2023 pukul 16.30 waktu Indonesia Barat sampai sekira pukul 17.10 waktu Indonesia Barat melalui live streaming dari Youtube BPPTKG Channel Siaran tersebut menghadirkan dua narasumber yakni Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Sugeng Mujianto dan Kepala BPPTG Dr. Agus Budi Santoso Dalam siaran keduanya menjawab pertanyaan dari warganet yang berhubungan dengan aktivitas Merapi Pertanyaan tentang alasan mengapa tambang pasir masih beroperasi di tengah status siaga Merapi dilontarkan oleh warganet bernama Lahar Bara Ia bertanya karena banyak beredar video lokasi tambang masih beroperasi Dengan ini Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Sugeng Mujianto menjawab pertanyaan tersebut Ia mengatakan pihaknya tidak bisa memaksa tambang pasir untuk tidak beroperasi Menurutnya itu adalah kebijakan dari instansi lain Ia mengaku sudah memberikan peringatan dini berupa rekomendasi untuk tidak menambang pasir terlebih dahulu Pihaknya tidak bisa langsung menyuruh para pekerja tambang untuk langsung pergi Jadi kesimpulannya Sugeng mengembalikan kepada instansi yang berwenang untuk memberikan izin atau tidak Pada akhir siaran Sugeng juga mengimbau kepada masyarakat umum agar tetap tenang Namun siaga karena potensi bahaya erupsi Merapi masih ada Terima kasih sudah nonton